Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih dari 10.000 video setiap harinya itu dipublikasikan atau di upload ke youtube Dan dari 10.000 video tersebut berbagai macam jenis video ya Dari pertama video mungkin tentang mukbang, tentang masak, tentang mancing, dan juga tentang yang lainnya Persaingan semakin ketat Apalagi kita-kita yang masih pemula yang kontennya ya dibilang masih apa adanya Kita pastikan benar di saat proses penguploadan Supaya video kita itu bisa ikut bersaing dengan video-video yang penontonnya banyak Karena mereka itu subscribernya juga sudah banyak Biasa sahabat semua apabila upload video mungkin ya Kalau saya buka youtube Biasa saya upload videonya itu lewat youtube ataupun bisa lewat google chrome ya Nah kebetulan saya habis nonton nih channelnya sahabat saya ya Channelnya Nengkuma channel ya Buat sahabatku yang belum berteman silahkan bertemankan Nah disini saya pasti kembali ke tanda plus ya Dan di tanda plus disini ada tulisan upload video Sebelum kita memilih video ya Saya coba contohkan video yang pendek ya Seperti ini Nah saya op dulu ya Usahakan kita persiapkan judul Disitu sudah dijelaskan ya Membuat judul Alangkah baiknya Sertakan kata kunci yang memang kata kunci tersebut mudah dicari Kita bisa memasukkan kata kunci itu di bagian depan Ataupun di bagian tengah dan juga di bagian belakang ya Nah kalau sudah menyiapkan judul yang mengandung kata kunci kita bisa upload Nah disini kita pilih langsung mengisikan judul Nah di judul ini usahakan kita contoh konten masak opor ayam Cara masak opor ayam Nah cara masak opor ayam adalah kata kunci Kita bisa menyisipkan di bagian depan ataupun di bagian tengah Contoh cara masak opor ayam hanya butuh waktu beberapa menit Nah itu salah satu contoh judul yang mudah dicari Ataupun bisa kita buat Hanya butuh Bahan seperti ini Kita bisa membuat opor ayam Seenak rasa restoran Nah itu berarti kata kunci kita sisipkan di bagian tengah ya Nah begitu pula kalau konten kita itu tentang mancing Belum ada yang tahu Ternyata di solokan ini ikannya banyak ikan monster Itu kata kuncinya berarti ikan monster ya Atau ikan ini ya Atau dibilang kata kuncinya itu mancing ya Kita buat kata kuncinya itu disisipkan di tengah Ataupun kita buat di depan ya Nah saya buat contoh seperti ini ya Ini hanya hiburan Contoh saya upload video tentang kemarin Agustusan ya Lomba Agustusan Bikin ngakak Itu berarti yang kita buat kata kuncinya Kata kuncinya adalah kata kunci Lomba Agustusan Itu termasuk kata kunci ya Kalau saya masukkan lomba Agustusan Saya masukkan ya Lomba Agustusan Dijamin bikin Bikin ngakak Ini saya contoh ya judul ya Karena saya tidak upload video ini Setelah kita membuat judul Sudah pasti ya kita pilih Yang di bagian tanda gembok ini Tanda gembok Kita usahakan pilih yang Paling bawah terlebih dahulu Agar video ini di saat kita proses upload Tidak langsung Dipublikasikan Kita simpan di bagian ini Dan tentunya kalau kita mau Mengedit yang lainnya Alangkah baiknya kita masuk di bagian Aplikasi Youtube Studio Karena ini hanya untuk proses penguploadan ya Nah setelah proses penguploadan Kita tinggal Isikan deskripsi Isikan deskripsi Disini sudah dijelaskan ya Ini masih belum di proses publik ya Atau masih dalam proses mau penguploadan Kata kunci disini Sudah dijelaskan juga Mengisi deskripsi Usahakan Kita harus menyesuaikan Isikan juga kata kunci Yang kita buat di bagian judul Ya Kata kunci akan mempengaruhi Akan mempermudah video kita Mudah dicari Dan langsung dimunculkan di halaman Branda Youtube Ya Kalau mengisi kata kunci Itu harus betul-betul Seperti ini Disini sudah dijelaskan Sama Youtube ya Coba baca pelan-pelan Nah Kata kunci yang baik dan benar Coba sisipkan Di bagian Tengah Atau di bagian depan ya Di bagian judul Ataupun di bagian deskripsi Kita sisipkan juga Seperti ini ya Kalau saya Mengisi deskripsi ini Biasanya sesuai dengan judul ya Isikan judul ya Lomba Agustusan Nah ini kan judul ya Karena ini di bagian kata kunci ya Saya masukkan Bikin ngakak Atau dijamin bikin ngakak Nah kalau sudah Seperti ini Ini hanya Sebagian deskripsi ya Karena ini belum mengisikan kata kunci Disini kita harus mengisikan kata kunci lagi Tag Tag adalah Termasuk Untuk kita mengisikan kata kunci Kita masuk Di bagian pengisian Kata kunci Silahkan sahabat semua Masukkan kata kunci Karena disini sudah disediakan 5.000 karakter Kita bisa memasukkan kata kunci Tidak dilarang oleh pihak itu Mau memasukkan kata kunci Sebanyak 5.000 Kecuali kalau lebih dari 5.000 karakter Kita tidak boleh ya Nah kalau kita masuk Di bagian kata kunci Kita bisa mencari Lomba Agustusan Ini kan masih Satu tema ya Pancat pinang Ataupun Balap karung Kita bisa masukkan Di bagian dalam kata kunci Seperti ini Ya Di saat video kita Dipublikasikan Itu berkesempatan Mendapatkan Penonton Dan juga mendapatkan Rasio klik ya Apabila Mungkin sudah Kita isikan Agustusan ya Isikan semua Kata kunci Kita kasih koma Balap karung Koma ya Seperti ini Ini hanya contoh Kalau masak ya beda lagi ya Ingat ya Masak beda lagi Apabila sudah selesai Kita Kasih Logo hashtag Seperti ini ya Hashtag adalah Nanti Di saat kita Upload Di bawah video kita itu Akan ada tulisan yang berwarna Biru ya Ada tanda pagarnya Seperti ini Kalau kita memilihkan Seperti ini Sudah pasti akan Muncul ya Kalau kita pilih lagi Muncul Kita pilih lagi Tapi ini sesuaikan Dengan konten kita Lomba Agustusan ya Kita pilih Hashtag Lomba Agustusan Hashtag Balap karung Ataupun yang lainnya ya Kita bisa isikan Kalau sudah Mungkin kita tinggal Proses upload Nah Dengan Cara upload Seperti ini Usahakan Kita Sebelum mengedit Di bagian Youtube studio Buatlah Tanmail Terlebih dahulu Tanmail Sangat penting ya Nah Setelah itu Baru kita masuk Ke bagian Youtube studio Untuk memasukkan Tanmail Di video yang baru Kita upload Dengan cara Seperti itu Video kita itu Akan terdeteksi Oleh pihak youtube Dan Apabila ada Teguran Ataupun ada Permasalahan Di video kita Itu akan Ketahuan Karena video kita Sebelumnya Belum dipublikasikan ya Karena ini Masih dalam Proses ya Kita pilih Nah Video kita buka Disitu Kita pilih Tanda pensil Dan Kita masukkan Tanmail Yang baru kita Buat Kita masukkan Tanmail Disini ya Apabila sudah Kita masukkan Baru kita masuk Ke bagian Edit yang lainnya Kita masukkan Tag Di tag Kita silahkan Masukkan ya Seperti kata kunci Juga ya Disini Kalau tag itu Hanya untuk Memperbaiki Kata-kata yang salah Di saat mencari Atau penelusuran Apabila sudah Selesai semua Sahabat semua Ingat Perhatikan Jam Di saat kita upload Jam berapa sih Biasa kita upload Kalau memang sudah Sesuai semua Cara gaya Kita bisa tinggal Setting di bagian Visibilitas ini Kita publikan Di jam-jam Saat orang-orang Itu banyak Buka aplikasi Youtube Ya Kebanyakan Mereka yang uploadnya itu Di setelah Jam-jam kerja Contoh Jam 12 siang Itu mereka pada istirahat Karena banyak Buka aplikasi Youtube Dan yang kedua Mungkin di jam-jam Setelah pulang kerja Jam 5 Kemudian Di saat malam hari Jam 7 Sampai jam Selanjutnya Itu mereka Banyak membuka Aplikasi Youtube Dengan cara seperti itu Upload video kita itu Akan Bisa cepat Direkomendasikan Dan mudah Mendapatkan viewer juga ya Nah Apabila sudah Dipublikasikan Kita tinggal Nunggu Video kita Mendapatkan viewer Banyak Semoga bisa dicoba Sekarang juga ya Jangan lupa Di like Di komen Dan juga Di subscribe Video ini Mohon dukungannya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax